Pemirsa Kementerian Kesehatan memastikan pasien yang dirawat di RSPI Sulianti Saroso, Jakarta tidak terjangkit virus corona. Menteri Kesehatan menyatakan virus corona belum masuk ke Indonesia. Pasien yang semula diduga menderita penyakit pneumonia di RSPI Sulianti Saroso, Jakarta dinyatakan Kementerian Kesehatan terbebas dari virus corona. Hal ini diketahui setelah warga negara Indonesia tersebut menjalani pemeriksaan laboratorium PCR. Sebelumnya pasien ini diketahui baru pulang dari Tiongkok dan menderita demam tinggi serta sesak nafas. Hingga kini pasien tersebut masih dirawat di ruang isolasi RSPI Sulianti Saroso. Selain di Jakarta, tiga wisatawan asing di Bali dirawat di rumah sakit Sang Lahden Pasar. Dua warga Tiongkok dan satu WNA asal Meksiko ini diduga menderita pneumonia yang disebabkan virus corona. Berdasarkan hasil laboratorium, wisatawan asal Meksiko negatif corona dan kini sudah dipulangkan ke negaranya. Namun dua wisatawan Tiongkok lainnya masih dalam tahap observasi. Sementara itu, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menegaskan virus corona belum masuk ke Indonesia. Yang dari luar, terutama dari Tiongkok maupun daerah yang sekarang sedang wabah entah di mana, di Bangkok, di mana, kita selalu detect dengan thermal scan. Dan itu langsung kita waspadai, tanda kalaupun pas dia tidak ada demamnya, kita juga bisa melihat apakah dia kena tanda-tanda flu dan sebagainya. Bisa terlihat karena semua peralatan yang ada di bandara itu semua siap 24 jam maupun di pelabuhan laut masuknya maupun pintu-pintu darat. Menteri Kesehatan mengimbau masyarakat agar tetap tenang. Pasalnya pemerintah sudah mengantisipasi penyebaran virus corona di sejumlah area perhubungan. Tim Liputan, Ainews melaporkan. Tim Liputan, Ainews melaporkan.